Intro Penyebab longsor diakibatkan dengan kemarau yang cukup panjang hingga menjadikan tanah di sekitar menjadi retak lalu turun hujan yang deras, akhir masuk pori-pori tanah hingga tanah tak sanggup lagi menahan beban yang pada akhirnya tanah tersebut longsor Ungkap PLT Bupati Cianjur H. Herman Soherman saat meninjau lokasi bencana yang terjadi di Kampung Cirawa RT1 RW10 Desa Kanoman, Kejamatan Cibobar, Kabupaten Cianjur, Jumat 11 Oktober 2019 Turun hadir Kepala BPBD, Dodi PLT Bupati meninjau lokasi longsor pada saat meninjauan sedang dilakukan pembongkaran rumah yang tertimpa longsor tersebut Kondisi rumah saat ini telah rusak dan tidak bisa dihuni Ya, saya menghimbau bukan hanya di Cibobar saja, ini di Suruh Cianjur yang rawan-rawan rencana apabila kelihatan ada hujan besar dan di tempat-tempat yang rawan rencana masyarakat harus mengungsi dulu karena intinya setelah kemarau ini kan banyak tanah-tanah yang masuk air, jadi berat, hingga jadi selanjutnya bisa menimbulkan masyarakat yang rawan rencana terjadi kerjaan untuk mengungsi dulu ke keluarga yang aman Ya, rencana saya mau dibuatkan rumah ya, rutin laku rumah untuk tiga keluarga ini kebetulan tanahnya ada tanah desa dan di Salong dalam waktu dekat saya akan sebenarnya bangun Lanjutnya, PLT Bupati memberikan berbagai bantuan berupa uang tunai, kebutuhan makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya